Halo semuanya, hari ini kita mau lihat rumah di Citraland, Riorojo dan ini adalah tipe terbesarnya teman-teman ini adalah tipe Albert seperti apa? mari kita lihat oke teman-teman, jadi hari ini kita mau home tour rumah di Citraland, Riorojo lagi nih yang lalu Otniel sudah pernah bahas tipe Andrea linknya Otniel taruh di ujung kanan ya dan hari ini kita mau bahas tipe terbesarnya, tipe Albert speknya kayak gimana nih? Otniel tunjukin dulu ya jadi luas tanahnya ini 8x16 teman-teman dan luas bangunannya 116 tadi luas tanahnya berarti 128 ya dan untuk harganya KPR di harga 2,275 M dan untuk harga in-house-nya di 2,312 M buat info-info lainnya bisa WhatsApp atau chat outnya aja link ada di deskripsi kita lihat rumahnya dulu aja nah ini jalannya teman-teman memang jalan di rumah Citraland ini besar-besar gede-gede, nyaman-nyaman dan ini rumah yang akan kita home tour kita lihat sebelah kiri juga dulu nah kelihatan gede ya gede nyaman oke back to the home nah ini area depannya kelihatan sudah lebih tinggi dari jalan dan cukup untuk 2 mobil ini gayanya Citraland banget ya hitam putih-hitam putih gitu jadi kelihatannya minimalis modern dengan ada canopy atasnya glass ceiling jadi bisa kelihatan transparan rumahnya bisa kelihatan sampai atas oke dan ini area tamannya kalau dibuka disini sudah ada untuk air PDAM ya dan ya betul ini area ini sudah dapat PDAM dan listrik juga teman-teman jadi aman ya dan itu ke samping untuk area service jadi rumah ini memang sudah dibagi ada 2 pintu gitu ya cuman untuk di depan ini memang nggak ada tandon air bawah nih teman-teman jadi buat catatan oke back to the home ini area keluarganya sekaligus ruang tamunya cantik banget ya nah cuman teman-teman meskipun kelihatannya seperti marmer gitu ya tapi kalau diketok-ketok ini triplek teman-teman tapi lapis HPL jadi dengan harga yang lebih murah untuk interiornya bisa dapat yang kelihatannya itu mewah gitu ya jadi mungkin bisa dipakai buat note kalau misalnya mau buat rumah atau mau furnish rumah bisa dengan gaya ini nih nah ini pintu akses ke area service tadi dan ini ada dapurnya jadi langsung ke area dapur ya tadi ya dan kalau di samping kiri sini ada kamar mandinya sudah ada shower dan sudah ada toilet duduknya termasuk aksesnya untuk water heater sudah disediakan ya ini area makannya atau dining roomnya sudah ada mejanya untuk 4 orang dan pemandangannya ini ke area taman belakang yang cantik banget teman-teman nah di taman belakang ini juga ada area service ini kamarnya asisten rumah tangga sementara masih difungsikan sebagai gudang ya karena ya belum ada yang ninggalin dan ini untuk kamar mandi asisten rumah tangga gak perlu deh kita masuk paling gak seperti itu aja dan ini area tamannya jadi di ujung kiri situ kan gak kelihatan oleh jendela bisa buat jemur-jemur nih dan ini gayanya taman modern teman-teman jadi gak cuman puffing atau gak cuman batu tapi ada batu ada rumput ada kayu jadi memang kombinasi-kombinasi biar kelihatan makin cantik dan ini area di bawah tangga tinggal dikasih pintu bisa buat gudang lagi nih teman-teman dan di sebelah sini ada kamarnya kamar di lantai 1 untuk ukurannya ya oke lah cukupan mungkin kalau kamarnya gak sebesar itu bisa buat double bed ya tapi karena lemari-lemarinya cukup besar memfungsikan uangan biar penyimpanan bisa banyak jadi dikasihnya single bed biar kelasa luas juga dan kita lanjut ke area lantai 2 di atas ini sudah ada pencahayaan alami juga ya jadi terang meskipun lampu gak nyala karena jendela-jendela di rumah ini juga besar dan outnya suka nih kusen-kusennya kelihatan manis ya bukan kusen-kusen biasa ya ini kan gayanya citralen banget dan kita lanjut ke kanan deh nah di kanan ini ini untuk ke area kamar tapi sudah ada kusen yang cantik banget bisa lihat keluar pemandangan taman ya dan di depannya ini ada kamar mandinya yang ukurannya juga cukup ruas cukup desain teman-teman sudah ada shower sudah ada toilet duduk dan aksesnya untuk water heater sudah disediakan juga dan ini kamar kedua di rumah ini yang yang suka ini jendelanya ya jendela ini penting banget sih selain untuk pencahayaan juga untuk estetik teman-teman membuat kamar yang plain itu bisa kelihatan cantik hanya dengan jendela atau kusennya aja dan ini kamar terakhir dan kamar utama teman-teman nah itu kelihatan ya jendelanya juga besar yang outnya suka dikasih sofa di depannya jadi bisa duduk-duduk sambil rada galau-galau ngeliat jendela gitu ya pokoknya nyaman banget buat duduk-duduk deh disini buat tidur buat macem-macem deh dan itu ada TV gitu ya dan kelihatan area tengah ini luas banget kamarnya ini luas banget sudah ada walk-in closetnya juga ini areanya untuk wardrobe taruh pakaian gitu ya dan langsung akses juga ke kamar mandi yang pastinya juga ukurannya cukup luas kelihatan nyaman juga ya jadi kurang lebih seperti itu rumah ini sudah outniel telusuri sampai pelosok semuanya ya jadi kurang lebih seperti itu aja buat teman-teman yang mau lihat rumah lainnya bisa cek instagram outniel at rumah di Surabaya buat yang mungkin cari-cari rumah bisa cek disitu karena ada beberapa rumah yang gak outniel tampilkan di Youtube ada disitu outniel tampilkan di Instagram dan menurut teman-teman gimana teman-teman rumah ini kalau menurut teman-teman worth it bisa tulis aja di chat di bawah atau mungkin kemahalan chat aja di bawah juga gak apa-apa biar kita bisa sama-sama ngobrol mungkin di chat bisa sama-sama saling belajar lah oke jadi segitu aja untuk video kali ini thanks buat kalian yang mau nonton terus video outniel jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi video outniel berikutnya semua orang bisa punya rumah sekian outniel tchau tchau selamat menikmati